Hai arugansi radikalisme yang sifatnya fisik menyerang tempat ibadah non-muslim haram tidak boleh ini perlu dibahami terjadi selamat sore kembali bersama channel bangkumis berbagi di edisi minggu 5 Juni 2022 saat ini sedang berada di kawasan Pantai Carita tepatnya di Hotel Rakata dan hari ini merupakan satu hari yang ditunggu-tunggu setelah sakit lama COVID-19 menyerbu Kabupaten Pandeglang dan setelah selesai usai COVID nampak halal bihalal pun begitu ramenya dan sore ini hadir beberapa pengurus dan anggota gaib 212 seprovinsi Banten untuk berhalal bihalal dan nanti bagaimana acara ini berlangsung ikutin terus bersama channel bangkumis berbagi dari kawasan wisata Pantai Carita Kabupaten Pandeglang channel Bangkumis mengabarkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikum warahrakan was rubbish Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 adik ayah bersamaan kita jenai nama Sarwa Sarjana hukum Sarwa kebanyakan telekasek jatuh ELEK DUID NAGWA MAJIKAN ELEK DUID NAGWA MAJIKAN ELEK 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 sebelum saya sebutkan tidak mengurangi rasanya salah darah ria sebagai ketua pembina awal setidak-tidak nak awal ketika tapi mu paling bertanggung jawab ketua DPD dari sekian lama jadi ketua DPD kerjanya apa sama anak buah anak buah ketua DPD teriwokengkan ayah ayah dengar ayah meskipun yang bertanggung jawab ketua DPD iya dong iya dong hadirul hadirat rahimah Allah seluruh anggota gaib gabungan anak Indonesia bersatu 212 tapi lain baik laki-laki atau perempuan yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal tetap saya hormati saya cintai saya hormati saya muliakan amin semoga Allah limpahkan makfirah amin rahmat tobek hidayah istiqomah rizki yang halal yang banyak amin selamat di dunia dan istri amin dan pun saya wajib mengapresiasi kinerja gaib yang saya pantau sebuah prestasi yang memang jarang dilakukan oleh orang mas yang lain yang membuat saya paling terharu adalah ketika gaib itu membantu yang rumah yang duduk yang pusatnya ini yang luar biasa udah berapa rumah tujuh tujuh sudah tujuh ini merupakan sebuah langkah positif dan ini akan terasa nanti manfaatnya di sorga amin amin dan saya sebetulnya kaget pertama saya masih ragu gaib ini mau kemana arahnya apa tuh gaib ada kecurigaan barangkali gaib ini sebuah organisasi yang hanya mendahulukan otot ada sedikit tanda tanya tetapi itu semua terbalik dan terjawab ketika saya menyaksikan bagaimana anggota gaib ini bekerjasama untuk membedah rumah ini luar biasa sangat luar biasa berjian tenyawa yang ditengah timah apa luar biasa jadi menang meres mencoba menyalar menyalar proposal para hadirin bukan hanya saya yang mestinya memberikan apresiasi termasuk pemerintah indera-indera sendiri camatnya kepala desanya bupatnya harus memberikan apresiasi meskipun 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 para pejabat di sekitar situ merasa malu orang masyarakat yang tidak dibantu dengan APBD mampu membantu masyarakat yang baik sebetulnya ada lagi yang harus merasa malu siapa orang-orang mampu orang-orang kaya dari golongan pejabat penusaha yang membiarkan masyarakat tidak punya rumah tidak membantu sedikit acara karena gaib jangan inginkan imhaidah betul mengapa saya mengapresiasi langkah gaib membantu manusia baik baik dalam pendah rumah atau ketika banjir ini sebuah nilai positif yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang masyarakat yang lain walaupun banyak sekali orang masyarakat yang melakukan itu dan mengapa saya ini sangat kagum karena jujur aja saya sendiri tidak mampu tapi ketika ada orang masyarakat yang mampu saya kagum dan ada yang lain yang membuat saya kagum dan harus menghormati disitu ada nilai dimana Allah subhanahu wa ta'ala senang dan bahagia betul 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 hadirin 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 yang bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jala jala ya Allah amal apa yang membuat engkau senang engkau suka kepadaku apakah salat dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya musa bukan salat mu kenapa ya Allah salat itu untuk dirimu untuk kepentinganmu agar engkau bisa dicegah dari perbuatan keji dan karena Nabi Musa kaget disangka Nabi Musa mereka mempangginkan Allah bahagia mereka sholat tapi awas dia ulang jatuh dia mah jatuh 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 terus Nabi Musa bertanya lagi ya Allah apakah amalan itu zikir dijawab oleh Allah ya Musa bukan kenapa ya Allah zikir itu untuk kepentinganmu untukmu karena pikir itu agar engkau mempunyai hati yang tenang agar itu Nabi Musa takut aduh disangka ayah dikiri terus cek Nabi Musa ya Allah apakah itu kuasa dijawab oleh Allah ya Musa lain kaget tapi makin kaget mana diri amal-amal utama sholat ditolaknya sampai puasa lain bahagia lain jatuh nabi Musa kunan jatuh kuasa karena puasa itu untuk dirimu sendiri untuk untuk kepentinganmu karena puasa agar engkau bisa mengendalikan dirimu mengendalikan syahwatmu dari berzinah dari haram dari riba dari korupsi dari menipu bingung Nabi Musa nandasar Nabi Musa kan carain ben lalu ya Allah ya Rob apa sih dijawab Allah ya Musa amalan yang membuat aku suka kepadamu yaitu ketiga engkau impak zakat surako ngapa sebabnya karena impak zakat surako itu bisa dirasakan oleh orang lain selain betul betul nah ini gaib ini yang sudah melaksanakannya membedahkan rumah bikinkan rumah yang bahagia siapa yang diberikan rumah maka Allah suka betul sampai setuju hebatnya lagi membuatkan rumah bedah rumah duitnya bukan dari APBN bukan dari APBN dari anggotanya sendiri luar biasa dan ini perlu dikembangkan dan bukan hanya harus bedah rumah yatim piatu disantun sati santri yang tidak dibeli kitab dibelikin yang punya terasa oleh orang lain yang punya utang terdengar kita punya bayarin lainnya terdengar masyarakat itu ada ada yang ada yang ada yang ada Nah ini perlu dikembangkan terus Dan bila-bila perlu gaib ini pun Membuka usaha sendiri Saya berharap dan berdoa kepada Allah SWT Allah beri gaib ini perusahaan sendiri Dan saya tidak ingin gaib ini hadir di Banten Hanya untuk merecoki Banten Saya ingin gaib ini hadir di Banten Untuk membawa keberkahan kepada Banten Yang paling penting Gaib harus Pancasila Gaib harus Pancasila Gaib harus menjaga Bineka Tunggal Ika Gaib harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Gaib harus terdepan ketika menjaga nasionalisme Gaib harus paling terdepan Menolak radikalisme, arogansi, dan terorisme Baik arogansi Arogansi, radikalisme yang sifatnya fisik Menyerang tempat ibadah No muslim, haram Saya ingin dendam Tidak boleh Ini perlu dibahami Ini sebuah organisasi yang hebat Karena ternyata disini ada anggota yang bisa hori Dan saya perhatikan itu pun MC-nya luar biasa Berhati-hati MC-nya kayak pasir Keren amat ini Jadi bangga jadi pembina gaib ini Dijaga kekompakan Kuatkan ekonomi Lalu bahkan ekonomi Berhati-hati Kudukumaha Hai, saya ingin ya Sugih miskin Ayah diurang Bagi aciraka Ayah diurang Salamat sengsara Ayah diurang Namun dia Taranaik sholat Namun dia Taranaik pikir Namun dia Lebah maksiat Berarti dia keringin miskin Yang diri dia sorangan Betul? Betul Ayin sugih Namun abah Namun dia Rajin sholat Namun dia Rajin mikir Namun dia Kuasa Namun dia Dekaji Lah hormat Keulama Loba sodako Dia keringin diri Dia sugih Betul? Namun dia sugih Rekalinkan aja Nelos Keparawan Nelos Rekaluk Nelos 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 kira-kira kira-kira menang pahala saya selalu berharap jangan ada orang gaib yang miskin jangan ada orang gaib yang sensara biar bahagia anak dan istrinya dan tolong saya minta sangat minta jaga martabat dan harga diri gaib bedakan dengan yang lain mohon maaf bedakan dengan yang lain mohon maaf saya ingin gaib ini aduh saya ingin gaib ini jauh dari memeras pejabat jauh dari itu kenapa sebabnya bukan tidak butuh duit tetapi jaga martabat gaib itu sendiri dan harus yakin ketika engkau berjuang ikhlas berjuang untuk Allah Allah akan kayakan engkau eh eh gaib baru punya keyakinan itu kenapa pembina gaib kiai goreng-goreng gaib masa iya orang gaib tidak punya ketuatan tohi masa iya orang gaib harus merasa pejabat tidak terjadi untuk gaib dengan sampai kepala bawahmu tersenyum tapi kepala atasmu pernah lanjut bisa gitu namun terjadi gitu yang malu siapa yang pertama ini caya yusuf pemirana berarti dia tersaruhannya gaib gitu sebab gaib tidak terjadi gitu ngomong duit ngomong 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 dia gagah marupan jemaah giliran balik kaimah dia memajikan di situ memajikan kele jangkang cemen dia gaib orang gaib itu di luar rumah dia gagah masuk ke dalam rumah dia lebih gagah istri minta di dikasih istri minta tidur dikasih sampai pemajikan digoyang terbaik dia benar benar lock dikasih begah ngomong dikasih penjabat jauh penjubat penatangan GPK ya Masya Allah namun diantara orang-orang enggak tahu nggak hal yang penting diketahui Orang gaib Jadilah engkau suami Yang berbibawa Di mata isteri-seri Tapi kau tidak akan pernah bisa hadir Menjadi suami yang baik Ketika Pertama Engkau tidak bisa memimbingnya dalam ibadah Kau tidak memberikan contoh ibadah kepadanya Yang kedua Ketika kau tidak mampu memberikan nafkah kepadanya Baik lahir maupun batin Yang ketiga Ketika kau tidak bisa memberikan kasih sayang Dan perhatian kepadanya Jangan harap kau jadi kebanggaan istri Betul Jangan harap kau akan menjadikan suami Yang dirindukan oleh istrimu Ketika kau ada di luar Pemajikan dia Jangan Ayo 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 Masya Allah Mending Majikan Menjijimannya gitu Namun Kilo Sakirun Semua orang Pernah Subis Dan senang dia Perang sekali dia Dicarakan dia Menarakan Jadi kita tinggal mengupuk apa yang ada Pancasira kita jaga Bileka Tenggak Ika kita jaga Undang-undang dasar pertama kita jaga Negara ini negara kita Bum ini punya kita semua Kita jaga Kekurangannya Kita Kekurangannya Kita Kekurangannya Kita Perbaiki dengan baik Tidak mesti Karena ada kekurangan Kekurangan Ada keburukan Harus dirubah Undang-undang dasar 45 Betul Orang meninkan Nggak bagusan Nggak bagusan Nggak bagusan Nggak goreng Tin imam Nggak bubar sekali Udah kio Imah Nggak bocerungkul Bocerungkul Jangan hanya karena Ada waktu pejabat tidak adil Waktu memarah tidak adil Kemudian Mengatas nampakan hilafah Dihirikan Dihancurkan Pancasila Dihirikan hilafah Bohong Betul Betul Jaga Banten Jaga NKRI Harga mati Indonesia Wajib berdiri Sampai samanya Daib pun Harus tetap berdiri Menjaga keutuhan Bangsa dan negara Indonesia MKR Harga mati Harga mati Terima kasih iya murid selalu ngomong 2 juta setengah saya tiba-tiba ya kurun jadi 5 juta jadi 2,5 aduh jerry ponar dia jerry di nanti selamat menerima masya Allah subhanallah berat Allah al-hadini alhamdulillah alhamdulillah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Allahumma inna nas'al ka imanan daiman wa dinan kayiman wa yakinan syalikat waqaliman fasihan wa'ib'an nafian wawalanan syalikat mahruran wa risikal halal wa syalikat wa syalikat wa syalikat wa syalikat Ya Allah, dengan berkah karamah keagumanmu, jagalah negara kami, Indonesia, daerah kami, Banten. Ya Allah, dengan karamah keagumanmu, jagalah gaib ini, kemudian kayakan seluruh anggota tersebut. Amatkan di dunia dan akhirat, jadilah ormas dan anggota yang bermanfaat untuk Indonesia, untuk bangunan, untuk seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim.